Intro Puluhan Itu bukan kehalusan Sesat lu beri, gak beneran Ini dari Alkitab Kita tuh kadangkala kurang bersyukur Kristen tuh enak loh Ibadahnya cuma seminggu sekali Saudara sepupu kita Lima kali Kenapa kita kebaktian Seminggu sekali Tau gak kenapa Karena bayarnya 10% Itu berhubungan Saudara-saudara Makanya saya tidak pernah tertarik Perdebatan tentang perpuluhan Orang kalau gak mau bayar perpuluhan Gak apa-apa Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang Gak usah bayar perpuluhan Gak apa-apa Bayar 2,5 Gak usah 10% 2,5 Tapi sembayangnya 5 kali sehari Iya dong Iya dong enak aja Udah cuma 2,5 Mau seminggu sekali Beda kelas Beda kelas Dari mana Masuk gereja Langsung masuk Kita orang Islam Diajarin Bersih Sebelum sembayang Cuci semuanya Saya bilang Lu 2,5 Gue 10% Bukan berarti gue jorok Disucikan Lu darah Yesus Enggak usah tepok tangan Lu 10 apa 2,5 Yang enak aja Amin Persembahan 2,5 Pak Guntur mana Guntur Yang seksion ini Mulai minggu depan Jangan taruh kursi Yang 2,5 Duduk disitu Pasti bayar perpuluhan Puas banget Dia seminggu sekali Gak usah cuci-cuci Gak usah bergerak-bergerak Kita kan bayar 10% Makanya kita kebaktian tenang aja Iya kan Paling berdirinya Nanyi tepok tangan Iya santai Iya kan Tapi kok 2,5 Setengah mati Yang paling berat Terakhirnya Mesti lipat kaki Gak semua orang bisa Iya kan Kaki mesti dilipat Iya Tapi ya udahlah 2,5 Terakhirnya Terima kasih telah menonton! 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 Ngomong-ngomong soal memberi perpuluhan atau persembahan Menurut Pastor sendiri ya Apakah konsep ini itu ada memang Ini kan event-based berarti ya Orang-orang datang memberikan persembahan Jadi semakin besar jumlah attendance Sebenarnya jumlah persembahan akan lebih banyak Atau semakin besar jumlah-jumlah mungkin Jumlah perpuluhan juga akan lebih besar dan sebagainya Apakah memang karena ini ada banyak gereja-gereja Yang operation cost-nya juga besar tentunya ya Untuk meng-cover itu Ada yang sewa tempat ya mas Listrik, terus AC dan sebagainya Belum lagi PKA ya kan Gak ada pelayan-pelayan Tuhan Nah tapi apakah dengan memaksakan misalnya nih Kalian wajib perpuluhan Ini saya bahasnya wajib misalnya ya Mengharuskan atau membuat Tadi bahasanya mengeksploitasi Membuat hajimat lebih takut gitu ya Supaya memberi gitu ya Nah apakah sebetulnya Keadaan ini sebenarnya Buat gereja ini tuh Sebenarnya mereka dalam kondisi yang Merasa tidak aman sebenarnya Merasa oh Kalau dengan adanya sistem perpuluhan Persembahan yang kayak gini tuh Itu buat mereka tuh merasa lebih secure Gitu ya Berarti kalau mereka merasa secure seperti itu Sebenarnya Tanda kutip mereka sedang meratukan Tuhan Yang bisa menjaga dan memelihara Kegerakan gereja mereka Betul 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 Itu salah satu ya Yang Yang saya suka sedih tuh adalah begini Banyak orang akhirnya mengeksploitasi jemaat Untuk Membuat mereka takut Supaya Mendatangkan keuntungan bagi mereka Demi kepentingan mereka lah Seperti itu ya Dan itu ada ayat nih sebenarnya Nanti kalau saya ketemu saya kasih tau ya Itu sebenarnya Sesuatu yang bagi saya tuh menyedihkan Dan akhirnya membuat banyak jemaat Yang akhirnya Tidak produktif Di dalam pertumbuhan rohani mereka Dan seringkali mereka tercewa mereka keluar Berbeda dengan gereja yang betul Saya punya kebutuhan Tetapi saya mengajar jemaatnya Dengan Sebuah pengajaran yang benar Jadi ayo kita memberi dengan suka cita Bukan dengan paksaan Bukan dengan memberikan rasa tuduhan Rasa bersalah kepada mereka Karena roh kudus Atau Yesus tidak pernah menuduh Tidak memberikan rasa bersalah kepada kita Sampai kita merasa Kayaknya Waduh saya berdosa banget nih Kalau gak lakukan ini Itu roh kudus Menginsafkan manusia Bukan menuduh Nah Saya lebih terduf Untuk gereja-gereja yang justru Seperti contohnya Saya pernah datang ke sebuah tempat Yang justru uang pembangunan di stok Uang pembangunan di stok Karena dia bilang bahwa Keuang gereja sudah baik Keuang gereja sudah mapan Sudah baik Kita stop ya Bapak Ibu Itu akhirnya membuat jemaatnya Makin mau memberi Berarti mereka sudah berpikir bahwa Oh ini gereja ini Sudah melakukan tugasnya dengan benar Mengelola keuangan dengan benar Oke Bahkan ada beberapa gereja juga Yang tidak menjalankan kantong kolekte Misalnya kan Kalau mau kasih nanti on the way out Silahkan misalnya gitu Itu bagi saya lebih teduh Dan lebih memberikan jemaat itu kesadaran Dan justru kedewasan rohani gitu loh Bagi saya begitu ya Benar Karena kalau dulu kan Konsep kantong kolekte itu Kalau diadarkan kayak ditodong Gak salah Gak salah juga Tapi jangan sampai pengajaran Di balik kantong kolekte itu Yang salah itu aja Sampai nudu-nudu Ngejar-ngejar jemaat gitu ya Tapi sebenarnya ya Karena kalau tadi memang Alasannya gitu ya Siapa tahu ya Ada gereja yang merasa lebih secure Dengan mengajarkan Sesuatu yang seperti itu Padahal mengeksploitasi jemaat Kita tuh kadang-kadang kurang bersyukur Kristen tuh enak loh Ibadahnya cuma seminggu sekali Saudara sepupu kita Lima kali Kenapa kita kebaktian Seminggu sekali Tahu gak kenapa? Karena bayarnya Sepuluh persen Itu berhubungan Saudara-saudara Makanya saya tidak pernah tertarik Perdebatan tentang perpuluhan Orang kalau gak mau bayar perpuluhan Gak apa-apa Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang Gak usah bayar perpuluhan Gak apa-apa Bayar dua setengah Gak usah sepuluh persen Dua setengah Tapi sembayangnya lima kali sari Iya dong Enak aja Udah cuman dua setengah Mau seminggu sekali Beda kelas Naik pesawat saja Naik pesawat Ekonomi sama bisnis kelas Makannya beda Ekonomi di kotak Bisnis kelas Ada piringnya Ekonomi belakang Bisnis kelas depan Ekonomi sempit Ini nih Lutut kita Nempel di pantai orang di belakang Kita gerak sedikit Kita gerak sedikit Apalagi yang depan kita Gendut lagi orangnya Aduh Orang gemuk itu Paling sengsara naik ekonomi Sebelah kita ngelotok terus Bayar sama Maka lebih Aduh Saya itu Kalau dia duduk di pesawat Aduh Menderita Bergerak sedikit Orangnya Mudah-mudahan Samping saya batak Kalau samping saya batak Kan Kristen dia kan Paling kalau dia gerak Dia pendeta Dalam hatinya Walaupun pendeta Juga nyusain gue Yang berdebat-berdebat Perpuluhan apa itu Perpuluhan Eh Jangan duduk di kursi Karpet Loh iya kan Bayar dua setengah Mau duduk di kursi Enak aja Dari mana Lu aturan begitu Dan bukan Cuman itu Ada temen saya Saya punya temen Ustadz jahil banget Yang suka ngeledekin saya Masa dia bilang gini Orang Kristen itu jorok ya Dari mana Mana Masuk gereja Langsung masuk Kita orang Islam Diajarin Bersih Sebelum Sembayang Cuci semuanya Saya bilang Lu dua setengah Gue sepuluh persen Bukan berarti gue jorok Disucikan oleh Darah Yesus Enggak usah Tepok tangan Lu sepuluh apa Dua setengah Yang enak Aja Amin Persembahan Dua setengah persen Pak Guntur mana Guntur Yang section ini Mulai minggu depan Jangan taruh kursi Yang dua setengah Duduk disitu Ada yang nanti Pasti bayar perpuluhan Dia Puas banget Dia seminggu sekali Gak usah Cuci-cuci Gak usah Begerak-begerak Kita kan bayar Sepuluh persen Makanya kita Kebaktian tenang aja Iya kan Paling berdiri Nyanyi Santai Tapi kok dua setengah Setengah mati Yang paling berat Terakhirnya Mesti lipat kaki Gak semua orang bisa Iya kan Kaki mesti dilipat Aja Tapi ya udahlah Dua setengah Makanya hidup Kristen Dasarnya adalah Kasih Anak-anak muda Gampang gak untuk hidup suci Tergantung dasarnya Kok dasarnya aturan Itu kayak berat gitu Orang lain boleh bebas Saya ngerokok Dosa Minum Dosa Ngelatin cewek Dosa Lihat tayangan-tayangan cabul Dosa Ya udah Tuhan Saya udah hidup benar Puas 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 Tapi kalau dasarnya kasih Apa yang kita jalanin Hidup terasa asik Dan luar biasa Amin Kalau saudara Merasa hidup Kristen Itu berat Let me tell you something Jangan-jangan Engkau masih liat semuanya Sebagai aturan Tampar pipi kiri Kasih pipi kanan Diomongin orang Doain Dijahatin Berkati Berkati dia ya Tuhan Ya seminggu ini Habis itu caput Nyawanya Tuhan Engkau mempersiapkan orang untuk menjadi rakus Dari mana kita tahu Karena Engkau kalau percaya Tuhan Engkau menjadi kaya Engkau percaya Tuhan Engkau menjadi makmur Itu umpan Membuat orang rakus Menjadikan orang dunia Lebih duniawi Karena pemimpin sendiri Lebih duniawi Dari orang dunia Sebelum Chris Mon Berwaktu itu Satu dolar Dua ribu rupiah Berwaktu itu Sudah ada seorang penetap Yang mempunyai Uang deposito Di bank Atas nama dia sendiri 18M Hal ini karena Mendahara mereka Yang sudah tidak setuju Dengan dia Keluar dari gereja itu Lalu bicara di luar Dengan hal ini Kenapa? Di dalam satu makalah Yang saya baca Dengan mata Di atas kepala Saya sendiri Dia menulis begini Dia mengatakan Sebagaimana Biasa dari gereja-gereja yang lain Perpuluhan Milik hamba Tuhan Wah saya baru tahu Bukan pribadi Tapi gereja-gereja yang lain Juga begini Dia tidak tulis gereja mana Tidak ada itu gereja Perpuluhan mirip pendeta sendiri Itu adalah Bikinan mereka yang tidak Mau belajar teologi Yang tidak mau patuh Kedap suci Dan mereka sendiri Mentafsiri Kedap suci Karena perpuluhan Untuk orang lewi Nah Saya orang lewi Engkau bukan lewi Engkau wile Sudara-sudara Karena mereka Anggap mereka orang lewi Mereka berhak Mengambil perpuluhan Lalu ayat itu Dicomot Ayat itu Dibaksakan Untuk sesuai dengan Ambisi sendiri Sudara-sudara Kalau orang mempunyai Bakat besar Anggotanya beribu-ribu Semua perpuluhan Dimiliki oleh dia Pasti dia kaya Sekali Kalau perpuluhan Daripada orang-orang Reform semua Dimiliki oleh Stephen Tong Saya berapa kaya Tapi saya bukan orang itu Karena saya mengetahui Yang disebut orang lewi Bukan satu orang Yang disebut orang lewi Itu satu suku Satu suku Di antara Dua belas suku Kalau setiap suku Memberikan perpuluhan Lalu mereka punya Income antara Seratus Maka Sepuluh persen Yaitu Sepuluh Digabung ke Dua belas suku Cuma berapa Satu seratus Kalau dua belas suku Sama seribu dua ratus Seribu dua ratus Untuk satu suku Suku lewi Dan suku lewi Harus keluarkan lagi Sepuluh persen Berarti suku lewi Cuma mendapatkan Seratus dua puluh Untuk seluruh suku Bukan untuk satu orang Pemikiran yang rakus Pemikiran duniawi Yang tidak mau bertobat Mengakibatkan Pemimpin Pemimpin Semua Menjadi setan-setan Yang tamak uang Lebih dari dunia Orang-orang Menjadi pemimpin gereja Pakai pelan gereja Menjadikan semua orang Ikut teladan mereka Perpuluhan Itu bukan keharusan Sesat lu beri Gak beneran Ini dari Alkitab Oh gua tau maksud lu Perpuluhan itu bukan keharusan Karena sebenernya ketaatan Gitu kan Bukan Ketaatan adalah pada saat kita melakukan Apa yang Tuhan minta Tapi hari ini Tuhan tidak meminta kita Melakukan Perpuluhan Yang bener loh Karena begitu banyak temen-temen Yang minta gua Untuk memberikan penjelasan Yang lebih dalam Lebih panjang Dan karena gua melihat Banyak banget temen-temen Yang Merasa hari ini Merasakan tekanan Merasa bersalah Karena tidak memberikan Perpuluhan Karena banyak orang-orang Mungkin pendeta Yang ngomong ke temen-temen Dan bilang Harus-harus-harus Izinkan gua untuk menjelaskannya Dan sebelum gua mulai Perkenalkan nama gua Brian Gua adalah seorang pendeta Dan gembala sidang Dari gereja kita Gereja Empower Indonesia Dan gua sebelum memulai video ini Gua udah ngobrol banyak Dengan pendeta Pastor Teologian Salah satu yang harus gua highlight Adalah Pendeta Profesor Dr. Joss Adi Prasetya Yang sangat gua kagumi Yang banyak kontennya Diajari ke gua Dan gua include Di dalam video ini So let's go Kenapa perpuluhan Yang jelas-jelas ada di Alkitab Itu tidak diperlukan Di perjanjian lama Salah satu ayat yang sering dipakai Adalah ini Malayaki 3 ayat 8-10 Bolehkah manusia menipu Allah Namun kamu menipu aku Tapi kamu berkata dengan cara Bagaimana ke kami menipu engkau Tuhan Mengenai persembahan persepuluhan Dan persembahan khusus Kamu telah kena kutub Tetapi kamu masih menipu aku Ya Kamu seluruh bangsa Bawalah seluruh persembahan persepuluhan Untuk ke dalam ruah perbenaraan Supaya ada persediaan makanan Di dalam rumahku Dan ujilah aku Firman Tuhan sebesar alam Apakah aku tidak membukakan bagimu Tingkap-tingkap langit Dan mencurahkan berkat Kepadamu Sampai berkelimpahan Pernah denger itu? Alright Dokter Yos selalu bilang ke gue gini Cara kita baca alkitab tuh ada dua Yang pertama adalah Yang ngaco Namanya ayatiyah Kita mencomot sebuah ayat Kita pakai sesuai dengan apa yang kita mau Dan kita ngomongin apa aja Nggak di hati kita Yang kedua Yang lebih baik dan benar Adalah cara alkitabiyah Yaitu kita bukan cuma fokus ke ayatnya Tapi kita melihat konteksnya Di pasal mana Siapa yang ngomong kepada siapa Maksudnya apa? Bukan cuma itu Kita melihat keseluruhan alkitab Dan kita melihat prinsip-prinsip benang merah Apa sih yang Tuhan mau ceritakan Ajarkan Dan perintahkan kepada kita Nah kita akan membahas ini bukan dengan ayatiyah Tapi dengan alkitabiyah Di perjanjian lama Betul Di kitab kejadian sampai keluaran Musa menulis banyak tentang persepuluhan itu keharusan Kenapa? Karena ada yang namanya esensi Ada yang namanya ekspresi Esensi itu yang penting Kenapa? Ekspresi adalah bagaimana Esensinya A Dan ekspresinya B Nah mengenai persepuluhan Esensinya adalah Tuhan waktu itu mau bangsa Israel punya belas kasihan Dan keadilan Esensinya ada di hati Ekspresinya pada waktu itu Adalah dengan persepuluhan Jadi basically Tuhan bilang ke bangsa Israel seperti ini Berkali-kali di hukum Musa Lu kan udah punya duit Lu bisa menghasilkan Ada yang dapet banyak Ada yang dapet dikit Ada yang bukan duit waktu itu kebanyakan Makanan Binatang Sayur-sayuran Nah Tolong dong kasih 10% Kepada saudara lu yang gak punya Saudara lu yang tidak kecukupan Siapakah mereka? Mereka adalah Kategorinya yang masuk disini adalah Janda miskin Anak yatim Dan Suku Lewi Siapa itu Suku Lewi? Suku Lewi adalah suku di bangsa Israel Yang mereka jadi kayak kalau hari ini tuh Pendeta full time Mereka harus bekerja 100% 1000% Buat Tuhan Dan mereka gak boleh kerja yang lain Mereka gak boleh punya harta Mereka gak boleh punya tanah Mereka gak boleh punya barang-barang Apapun juga Nah karena itulah status mereka secara finansial dan sosial Rendah Serendah Anak yatim dan janda miskin Dan Tuhan bilang ke semua orang-orang Israel Kasih 10% Buat gue kasih ke mereka Kenapa? Karena di perjanjian lama Sebelum roh Tuhan dicurahkan Semua yang bangsa Israel harus lakukan Apa yang Tuhan perintahkan Itu lewat yang namanya pendeta dan gereja Jadi Tuhan Manusia Umatnya Itu gak ada hubungan langsung Ada pendeta dan gereja di tengah-tengahnya Jadi kasih ke gereja Gereja yang kasih ke mereka Right? Itulah kenapa ada Sekarang Tuhan Yesus datang Dia mati di atas kali saling Dia bangkit pada hari yang ketiga Dia mengenapi perjanjian lama Dia tidak meniadakan apapun Tapi dia mengenapinya Ada hal-hal yang stop Dan tidak berlanjut ke perjanjian baru Tapi ada hal-hal yang lanjut sampai hari ini Dan berubah Contohnya apa? Contohnya di perjanjian lama Kita gak boleh makan babi Kita gak boleh makan seafood yang gak bersisik Dan kita gak boleh potong jambang Kita hari ini melakukan itu semua kan? Betul Karena ada hal-hal yang tidak lanjut Ada hal-hal yang lanjut Jadi Lanjut atau enggak? Lebih tepatnya Perpuluhan lanjut atau enggak? Semua aturan hukum Taurat Itu bisa dibagi menjadi tiga kategori Kategori pertama adalah Seremonial Yang kedua adalah moral Yang ketiga adalah teknikal Kita belajar dikit ya hari ini Seremonial adalah hal-hal yang dilakukan Menggambarkan Kristus Contohnya Menyembeli kurban Kalau minta maaf Sudah berdosa Mesbah Dupa Hal-hal seperti ini itu Sudah tidak dilakukan Karena Kristus sudah mengenapinya Dan hari ini kita gak Melakukan itu Kita gak perlu potong korban Karena Tuhan adalah Korban yang sempurna Dikorbankan untuk Menebus Darah kita Untuk menebus Darahnya menebus Dosa kita Nah Seremonial gak lanjut Moral Lanjut banget Karena semua Sepuluh perintah Allah Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan berzinah Sampai hari ini Bukan hanya ada Tapi Tuhan menaikannya Kalau dulu Berdosa Cuma kalau kita ngebunuh Sekarang Tuhan bilang Marah aja dosa Dulu Berdosa kalau berzinah Sekarang Tuhan bilang Lu horny aja Udah dosa Kalau yang seremonial Dikiadakan Yang moral dinaikan Nah ada yang ketiga Teknikal Peraturan teknikal ini Ada karena ada kebutuhan Waktu itu Kebutuhannya Seperti yang tadi gue jelaskan Makanya ada persepuluhan Hari ini pertanyaannya Masih dibutuhkan atau enggak Karena kalau tidak dibutuhkan Maka udah gak lanjut Jawabannya gimana Simple Brian Kan hari ini ada Pendeta full time Betul Tapi apakah mereka Sukulewi Apa bedanya Pendeta full time Sukulewi sama-sama Bekerja untuk Tuhan Tapi Pertama Apakah pendeta Tidak boleh Kerja dan mencari uang Di luar gereja Tentu boleh Tapi zaman dulu Sukulewi tidak boleh Kedua Apakah pendeta Tidak boleh memiliki rumah Dan tidak boleh punya motor Aset barang apapun juga Boleh dong Sukulewi dulu Tidak boleh Apakah pendeta Ini yang menurut gue paling penting Statusnya sama rendahnya Dengan anak yatim Janda miskin Dan sama tidak berdayanya Secara finansial Kalau yang ketiga Ini jawabannya adalah Iya Brian Pendeta gue seperti itu Maka please saat ini Gue pengen ngomong sama lu Please punya belas kasihan Dan keadilan lah Dan berikanlah Sebagian harta lu Kepada pendeta itu Kepada gereja itu Agar taraf hidup mereka Bisa dinaikkan Bukan tentang perpuluhan Tapi tentang belas kasihan lu Tapi kebanyakan pendeta Seperti gue dan Karen Kita diberkati Tuhan Kita tidak memerlukan Itu Nah jadi Gimana Apakah itu lanjut atau tidak Untuk gue secara pribadi Untuk banyak orang di luar sana Untuk banyak pendeta di luar sana Banyak gereja yang tradisional Mereka percaya Bersama-sama Bahwa perpuluhan tidak Dilanjutkan lagi Tidak diharuskan lagi hari ini Apakah artinya kita tidak memberikan ke gereja Tentu saja kita boleh Karena Tuhan bukan mengajar Gini Tuhan gak butuh 10% duit kita Dia itu kaya Tapi dia mau 100% hati kita Makanya di perjanjian baru Paulus Si penulis 2 per 3 perjanjian baru Dia ngomong berkali-kali Kepada gereja yang dia tanam Dan dia ngomong tentang uang berkali-kali Tapi tidak sekalipun Dia ngomong tentang perpuluhan Bahkan ada satu kali Di Korintus 16-21 Paulus lagi datang ke Korintus Untuk minta jemaat di sana Ngumpulin duit Untuk dikasih ke jemaat di Yerusalem Karena jemaat di Yerusalem Lagi membutuhkan Dia bisa aja Ngomongin Menggunakan metode Yang namanya perpuluhan Untuk ngumpulin duit Tapi dia memilih Tidak Kenapa? Karena gue percaya Menurut dia Dia bukan suku lewi Bahkan Paulus Cari kerjaan di luar sana Dia bukan suku lewi Makanya dia tidak mengharuskan perpuluhan Bagi Paulus Perpuluhan itu Sudah tidak ada Kenapa hari ini Bagi kita Kita masih nganggap ada Dan Paulus Ngomongin satu Selalu satu hal Yang Tuhan Yesus juga ngomongin Yaitu Murah hati Keadilan Dan Belas kasihan Itulah esensinya Dan hari ini Kita mengikuti contoh Kristus Yaitu dengan hidup Keadilan Belas kasihan Dan murah hati Generous Tuhan tidak butuh 10% duit lu Ingat itu Dia itu Kaya Tapi dia mau 100% Hati lu Hidup lu Termasuk uangan lu Yang Tuhan mau itu apa? Tuhan mau kita untuk memiliki mindset Bahwa semua yang kita punya Itu milik Tuhan Dan kita adalah pengelola Hidup ini Uang ini adalah pengelola Dan Tuhan lah yang bertahta Dia mau dimuliakan Dengan semua hidup kita Termasuk harta benda kita Jadi kalau dia taruh di hati lu Untuk membeli ke gereja Berilah Tentunya Gue sarankan dengan catatan Gereja itu adalah gereja yang sehat Secara finansial Keuangannya jelas Dan lu bisa percaya Kalau Tuhan minta kita berikan Kejanda miskin Orang-orang aku Berikan lah Kenapa? Karena dulu Harus lewat gereja Sekarang gak perlu Sekarang Gereja dan pendeta itu Ditiadakan Tidak harus Lewat gereja dan pendeta Baru ketemu Tuhan Lu gak harus datang ke hari Minggu Untuk ketemu Tuhan Tuhan umatnya langsung berhubungan Karena roh Tuhan udah dicurahkan ke dalam lu Dan ke dalam gua Dia tinggal di hati gua So buat temen-temen yang masih punya pikiran seperti itu Please hari ini terbebaslah dari pikiran Harus rasa tertuduh Tuhan gak mau perpuluhan lu Dia mau persembahan hidup lu yang murni Yang 100% untuk dia Dan gua berdoa Dia akan selalu membesarkan hati lu Agar lu selalu bisa murah hati 10% Terlalu kecil Berilah lebih daripada itu Tapi berilah sesuai Apa yang Tuhan taruh di hati lu